Terima kasih. Asila anak gue nelfon, suruh cepet balik, gak usah disitu. Ternyata dia lagi nonton sama bini gue, sama Api. Dan memang kalau dari kacamata penonton di rumah ya, memang cukup mengkhawatirkan tayangan kita malam hari ini. Ada yang terbang, ada yang terbang. Ada yang terbang, ada yang ketawa. Nih, nih, jelas banget. Nih, dia bentuknya putih, terbang melayang dari sini ke sana. Ada yang masuk, Tonton. Itu juga ada yang terbang di sini. Gue dengernya ketawa itu. Ada yang terbang jelas banget. Ngapain kabur ke situ, percuma. Sini. Tapi di situ ada yang masuk, Tonton. Siapa, Dina? Penguat yang ada di sini lebih dikuat, Tina. Iya, iya. Ini namanya jangan bergumpul di situ. Bagi jagain kita. Iya, iya, ada pencar-pencar. Kalau di belakang di situ, lo katanya ekstra sekolah. Iya, emang, emang. Udah, udah, udah. Ini top show. Cuma ayah yang bisa nge-controbalik si. Jadi lanjutin yang tadi gue ngomong. Tidak, mana Tidak? Dari kacamata penonton. Iya, iya, kacamata penonton. Mungkin juga teman-teman. Apa sih? MOP lovers. MOP lovers. MOP lovers memang tadi aja. Hasila tuh nonton memang sudah cukup mengkhawatirkan kondisinya. Apa lagi di sini ya? Gue berusaha untuk kuat aja nih sebenarnya. Iya, jujur ya, jujur. Ini gue sedang berusaha untuk baik-baik saja. Iya, bener. Padahal ikhlasan dari... Iya, perbedaan gue sama Anwar. Anwar agak sulit mengantisipasi dan menjaga kondisi. Iya. Nampak dari Ramji ngelepar itu, guys. Gue berusaha untuk menikmati suasana ini. Tapi jujur, ini pengalaman, sesuatu pengalaman yang baru buat gue. Iya. Gue syuting berbulan-bulan di sini. Syuting kan kita kerja, tapi tidak mengkondisikan seperti ini gitu. Kalau ini kan memang ada informasi yang kita bangun. Iya. Ada informasi yang kita gali. Ada informasi juga yang kita berikan gitu. Tapi Abi bener ya, jujur ini emang, aku seumur hidup emang gak pernah mau yang kayak begini kan. Karena aku suka, sebenarnya aku tuh penakut. Aku tuh penakut ada sebabnya, makanya aku selalu yang kayak ekspresi. Supaya aku ngelawan takut aku gitu. Aku dari lama tuh udah kayak punya, gak tau, ngerasain, ngerasain. Aku batuk, aku batuk. Enggak, enggak itu suara kecil. Suara cewek. Enggak. Cewek, cewek. Anak kecil. Anak kecil. Kayak teriak nih, kayak lagi main-main, bener. Iya kan. Ini batuk gak suara keceke gitu, Jodi. Enggak, 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 enggak. Suara anak ini. Anak kecil. Oh, dia berusaha untuk ngenanginan luar. Oke, gue paham. Dan jujur, ini aku takut kayak begini, ini aku coba net lalir, net larisin kan. Net larisin, net larisin. Jadi aku agak takut, karena aku pengen ngelawan diri aku sendiri, kayak gitu. Sabernya, sabernya. Karena aku pikir kayak, kalau kayak gini, enggak ini, halunasi. Halusinasi. Ini pasti cuma pikir aku doang. Halusinasi. Ternyata di hati-hati banyak banget momen-momen yang ngeliat langsung. Iya, sampe punggung aku tuh kayak panas, bener gitu. Iya kan, bener oggol. Cuaca di sini tuh dingin, tapi gak ada anginnya. Iya, menyekep. Tapi di punggung kita itu anget banget. Dari tadi gue udah ngerasa itu, anget banget. Anget, itu bener-bener anget. Punggung ya, kalau ini tangan dingin. Dingin. Cuma di sekitar sini nih. Ini aku jelasin ya, war sama Abi. Oke. Abi tadi bilang, selama berbulan-bulan shooting di sini, tidak merasakan separah ini. Dan juga penonton di rumah, Asila, terus semua MOP lovers di rumah juga merasakan sangat mencekam di sini. Karena sifatnya jen itu kan menarik energi yang ada. Dan kalau ketika kita lagi nonton horror, penonton yang di rumah itu juga bisa ikut merasakan. Karena apa? Makhluk-makhluk itu kan bisa mendengar. Ketika mereka melihat energinya yang sudah terkumpul untuk bisa memberikan kesempatan mereka. Memberikan rasa, bau, kemudian gesekan, energi, suara juga. Nah, itu bisa terjadi di mana saja. Dan buat penonton di rumah juga kemungkinan besar akan bisa merasakan hal-hal yang seperti itu. Di situ tuh ada perempuan pakai baju jubah, jude banget, warna putih. Allahu Akbar. Tadi gue udah bilang, Tom, Tom, jangan situ Tom, 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 jangan situ Tom, Tom. Nah, nih, aku menanya nih, kan Uncle, Cici, Leslie, semuanya kan sering nih kayak begini. Nah, gimana supaya kita ngelawan rasa ketakutan kita? Boleh ngelawan sih, sebenarnya kayak Abi tadi mencoba untuk menikmatin. Supaya kita nggak takut, tenang gitu. Karena kan yang pasti kehidupannya cuma kita doang kan? Ada kehidupan lain yang harus kita hormatin juga kan? Ada, ada. Itu gimana itu, Uncle, Abi? Ya, yang tadi gue bilang, gue cuma berusaha untuk tenang. Gue berusaha untuk baca-baca di dalam hati gitu ya. Ya. Iya. Ini kasih terusak nih. Ngerenyek-renyek ya. Oke, oke lanjut. Oke, jadi berusaha untuk tenang aja. Hah, ada nyukuping gue. Iya, iya. Ini nyukuping gue. Enggak, ini semuanya semuanya. Dia ngomong, dia ngomong, dia ngomong, dia semuanya. Ini aku boleh tambahin nggak? Boleh. Tambahin ke kalian ngejelasin. Oke, ini yang bikin gue agak sneon kaget-kagetnya ini ya. Hahaha, iya. Aduh, enggak, 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 enggak. Ayo, enggak, enggak. Aku mau nangis, boleh nggak sih? Gue pernah di London naik yang jungkir balik begini-begini. Oke. Biasa-biasa aja. Ini cuma duduk kecedok di sini, ngek, ngek, kaget, kaget, kaget. Karena kalau betas gara-gara, lu, ya, Ruben Onsu. Ini kaki aku merinding sebelah. Kaki aku merinding sebelah ini. Nah, stroke, ayo lo. Ini enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Gue lagi berusaha untuk menahan, lu begini, ngeselin lo ya. Semakin jamnya nambah, semakin malem, itu kayaknya kekuatan-kekuatan itu bener-bener luar biasa banget tau. Iya, akhir penghabisan gue takut liat lo dibandingin dengan yang lain. Sabar, tenang, pulang yuk deh. Ayo, gue juga mau. Oke, oke. Ada sosok hitam, rambut panjang, gede, duduk di sini. Onyong ngeliat merasa di usia. Bukan, bukan nyari penyakit. Emang tadi Angkel lagi ngomong, lagi meniru ini. Terus Onyong nengok sini. Pergi tiba-tiba di situ, gini, bayangan. Caranya, enggak usah banyak ngeliat. Kita begini aja. Diamin aja kali ya, jantep ini ya. Udah, kaki jangan gerak. Nih, menahan. Oke. Ada informasi apa tadi? Jadi, sebenarnya gini sih, kalau misalnya teman-teman juga bingung. Kok lokasi ini kayaknya kita lebih rame podcast-nya, tapi kok diganggunya lebih besar. Kenapa? Karena kan masing-masing dari manusia itu kita punya indera kepekaan beda-beda. Nah, ketika sekarang, Kak Anwar teriak, semuanya ikut panik, takut, disitulah celah mereka untuk masuk. Jadi, kalau tadi Kak Ananya, gimana caranya buat menenangin, takut itu wajar. Tapi, kita harus ingat kalau tujuan kita di sini baik, gitu. Jadi, seburuk-buruknya mereka, mereka tidak mungkin mencelakai kita. Karena derajat kita jauh lebih tinggi dari mereka. Itu satu. Yang kedua, banyak dari mereka, banyak dari mereka ini kayaknya mau cerita. Karena dari tadi tuh, maaf ya, tapi aku ngeliat jelas banget di belakang Kak Ramzi. Ada malu kakek-kakek. Itu yang aku bilang. Mungkin pernah ketemu sebelumnya, pada saat Kak Ramzi masih syuting terus di sini. Itu yang pertama. Semoga Kak Ikuti loh. Sebenarnya di tempat ini sudah ada satu tempat yang ditutup. Mungkin sumur yang tadi aku bilang. Aku ngeliat ada sumur yang ditutup, tapi belum dapat cerita jelasnya. Yang kedua, dari tadi aneh banget, karena di pohon-pohon ini ada yang turun. Tapi biasa kita ngeliat turun itu kan kaki. Dan terbang. Tapi ini kepalanya dulu. Iya, kepalanya dulu. Jelas banget. Dan itu Kak, aneh banget, tapi aku ngeliat genderwo, perempuan. Genderwo perempuan. Iya, aneh banget. Banyak banget dong ya? Iya, makanya. Nah, biasanya genderwo perempuan itu negatif. Apa-apa? Genderwo perempuan itu biasanya negatif, karena dia akan bersalah untuk meniru manusia. Itu yang bahaya. Makanya tadi aku udah ngeliat yang, oh oke, ada nih. Jelas banget, dia mau komunikasi, nantangin banget. Sebenernya itu tadi kita udah bangun komunikasi. Siul. Iya. Siul lagi. Bener kan? Oke, jauh banget kan? Oke, boleh gak kita ulangin lagi ya? Tadi kita sudah melakukan treatment itu ya. Kita sudah berusaha untuk tenang, kita buka komunikasi, dia pelan-pelan sudah buka komunikasi dengan kita. Coba kita ulangin lagi ya. Betul, betul. Kemudahan ada pesan. Ya ada umungan gitu ya, nyampe. Ada cerita gitu ya. Tapi Anwar jangan mau kasih. Anwar jangan, iya. Udah hampir itu tuh. Sampai kenama Asih. Iya. Siul lagi di belakang, di belakang. Ini siapa sih yang baca doa? Oh, aku akbar. Aku akbar, itu ada yang keluar. Iya, iya, gak apa-apa. Ada yang jalan di balang. Iya, iya, gak apa-apa. Astagfirullahaladzim Allah. Astagfirullahaladzim Allah. Astagfirullahaladzim Allah. Kita gak ganggu pang, numpang-numpang. Kita kesini kagak ganggu. Pokoknya siapapun itu bentuknya. Wah, jelas. Kita datang kesini jalan. Bener yang kamu bilang. Itu palanya turun. Itu gerak banget. Palanya turun duluan. Coba kamera deh. Ambil ke sana itu jelas. Angkel, pemerintah, angkel. Astagfirullahaladzim. Ada center ya? Batangnya mana? Itu ada center? Itu tuh. Astagfirullahaladzim Allah. Astagfirullahaladzim Allah. Ada center. Astagfirullahaladzim Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim sumber umur. St. Astagfirullahaladzim. Aneh ya? Aduh, gimana dong ini? Tiba-tiba berasa pengap. Katina. Anakku gak kuat nih. Oke, kita cerita aja. Biar tenang. Biar tenang, kita cerita aja Kita cerita, kita ngobrol aja Anwar katanya kakek neneknya juga bisa kan? Tadi yang lewat ga sih? Iya, bayangannya dari belakang Putih, putih, putih Astagfirullahaladzim, ya Allah Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini makin gede banget kekuatannya Anwar Walau Anwar, seharusnya yang dijaga tuanya Kenapa kamu itu sensitif banget? Dan kamu itu bisa ngeliat sebenernya Kayaknya sebenernya kamu itu sensitif ya Jadi gini aku ceritain ya Nah, jadinya Aku tuh punya kakek, kakek dari papaku Nah kakeknya papaku tinggal di Pondok Ranggon Dia tuh salah satu Pondok Ranggon? Pondok Ranggon, makam Jakarta Timur, itu makam ya? Iya, dia tuh salah satu tetua pemuka adat yang disitu Banyak orang yang minta obat sama dia Ibarat kata, minta tolongin lah gitu ya Nah terus, neneknya aku Dari mama aku, itu tuh dukun beranak Nah terusnya dari Kakek aku satunya lagi Itu tuh suka yang ini loh Suka yang kayak Dia bikin apa sih? Bikin kegiatan-kegiatan adat yang suka kayak Kepala kebo gitu Oke, dia menjaga Budaya leluhur lah ya Nah dulu aku masih kayak ngelawan Sebenernya ngelawan Masuk kayak gak Gak ngerima gitu Nah terus Aku tuh masih kuliah kan Kakek aku meninggal Nah pas kakek aku meninggal Itu rasa takut-takut Jadi luar biasa banget Karena Aku jadi gak berani sendiri Itu kayak ada yang Tiba-tiba nih Sumpah di Allah aku merinding Astagfirullahaladzim ya Allah Apalagi gue gede banget Ini bulu-bulu di leher aku Berinding semua Allahuakbar Astagfirullahaladzim ya Allah Udah banget Udah kayak gitu Oke jadi ngerasa gak ada yang Setelah kakek meninggal Gak ada yang Anwar ngerasa Kayak gak ada yang ngelindungin lagi Iya selalu ada aja Aku pernah di apartemen Aku tinggal Sampai aku tinggalin Itu pas aku lagi mandi Aku sendiri kan Itu selalu ada beberapa kali Orang bolak-balik Aku bikin kayak ini perasaan aku Ini perasaan aku Tapi gak mungkin dong kebetulan beberapa kali Nah dari situ Aku sama Kak Ruben tuh sering banget Suting yang keluar kota Itu pulang-pelang aku sakit Malemnya aku selalu kayak Rep-rep-an Itu hampir kalo aku di luar kota Selalu rep-rep-an Gitu Makanya gue berhenti dulu sendiri Sampai sekarang Itu yang bikin aku takut Aku bikin kayak Ini apa sih? Ini apa sih? Aku lawan Dengan rasa aku takut-takutnya Aku teriak Aku hape Supaya aku tuh gak kayak Gak larut-larut Allah Dia ngedeem Allah Gue pulang aja ya Udi Udah pulang aja Udi Udah kita udah-udah aja Udi Semakin deh ceritanya semakin kuat Ada apa warna? Gede banget suaranya kakek-kakek Wah sumpah Gede banget sih Kita gak pernah denger suara intinya Sumpah itu dia ngedeem Gimana kalo misalnya kita udah aja kali ya Tapi disitu angkal ada yang berdiri Ada yang berdiri Ada yang berdiri Dia segini dulu Terus pas kita lagi bahas-bahas Perempuan ketawa tadi dia gini-gini Selama-lama memang besar Kalo tadi ayah liatnya memang pake rok agak besar disitu Besar sekali warna putih Kalo tadi Kalo tadi Kalo tadi valeur Kalo tadi